Welcome back Bim Bim Joss channel Kita akan bincang-bincang ringan nih Kemarin kan udah bahas Di video sebelumnya ya Sudah bahas tentang kontraksi otot Nah Cara stretching Atau mengulur Sendi Ataupun otot Udah pada paham belum? Nah kalau belum Tonton video ini Sampai selesai Ingat, terus dukung Channel Bim Bim Joss Dengan cara like, share, komen, dan subscribe Oke, kita bahas, kita upas Oh stretching ya Kalau habis latihan Habis olahraga Biasanya ngapain? Bimu Wah Ya Oke Bimu Habis itu Madi Tunggu, 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 tunggu Kapan stretchingnya? Manus Kenapa manus? Bingu Oke kalau bimu Kita jelasin Prinsip stretching Itu gini Itu gini Kalau di video sebelumnya Kita sudah membahas tentang kontraksi otot Itu prinsipnya adalah insertion ke origo Ya kan? Ingat ya Yang mana sih? Lupa? Yaudah Cek Cek videonya Nih linknya disini Di atas sini Ting 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 Nah Kalau stretching Kebalikannya Jadi dijauhin Insertion dan origonya dijauhin Namanya juga ngulur Ya kan? Ngulur itu berarti ditarik Apanya yang ditarik? Kolornya Ototnya dong bro Ototnya ditarik Udah Oke Jadi Kalau tugas ototnya itu menekukan sendi Ya stretchingnya Sendinya harus lurus Supaya bisa di stretch atau ditarik Bingung 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 Tanya peta Tanya peta Temannya Dora Lihat video ini Ya Kaynak Tanya peta Tanya peta Mnk Men Tanya peta Mkin Tanya petge Tanya cut Hai tuh Hai lihat kan Hai itu prinsipnya jadi stretching otot-otot apa yang perlu di stretching habis olahraga ya yang sering dipakai ya terutama yang pegel-pegel habis dilakukan olahraga Nah itu yang di-stretch kali sih stretching bisa dilakukan dalam sehari bebas stretching bebas dilakukan sehari boleh sesering mungkin dilakukan ya intensitasnya nah ini yang perlu diingat stretching itu intensitasnya cuma sejauh minimal pain of discomfort ketidaknyamanan minimal itu aja udah cukup ya jadi nggak perlu dipaksa nggak perlu ditarik paksa ya nah timenya berapa lama sekitar 15-30 detik aja itu udah cukup itu udah cukup banget 15-30 detik Oke thank you udah nonton sampai akhir video ini ya terus dukung channel ini dengan subscribe like comment share video ini yang semoga video-video selanjutnya selalu bermanfaat buat kalian yang sedang belajar Hai nah see you on the next video tetap di channel bimbing jos